Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saudara sekalian ya Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini Saya doakan semoga teman-teman rezekinya lancar ya Dari segala penjuru Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan saya doakan semoga teman-teman sehat selalu Silahkan menuliskan doa terbaik di komentar Agar di aminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini Dan insyaallah jika banyak yang aminkan Insyaallah udah banyak akan cepat terpujud Saya mengumumin bahwa saya sudah ada buku teman-teman ya Yaitu buku panduan teman-teman untuk Mempelajari lebih dalam tentang hukum keberlimpahan Teman-teman bisa membeli buku saya Order buku saya Dan disitu nanti tidak hanya beli buku Teman-teman juga bisa mendapatkan bimbingan Dan nanti kumpul dengan ribuan orang lainnya Kita sharing-sharing bareng Dengan langsung penulisnya yaitu saya Teman-teman bisa order buku saya Yang pertama ini namanya selaras Yaitu bagaimana caranya kita selaras dengan hukum keberlimpahan Ada banyak tips trik disana Teman-teman bisa order bukunya ada di link deskripsi Kalian bisa cek di bawah ya Dan tak lupa saya ucapkan bahwa Apa yang saya sampaikan di channel ini adalah Bukan saya yang pinter Bukan ya Saya hanya sharing aja dan sebagai penyampaian informasi Semoga ada manfaatnya channel yang saya bikin ini untuk Anda Baik hari ini saya akan membahas Ada satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan Yaitu ada tiga waktu penting yang luar biasa Jika kita itu ingin sukses di dunia dan akhirat Dan petunjuk tiga waktu ini adalah dari Rasulullah Dari Nabi Muhammad Yang hadisnya saya tuliskan disini Ya saya gambarkan disini Saya taruh disini dan ini adalah hadisnya Sohe gitu ya Artinya ketika kita ingin sukses di dunia dan akhirat Kita hanya menjaga tiga waktu ini Ya tiga waktu ini Waktu itu adalah waktu pagi Waktu sore Dan di akhir malam Maka barang siapa kita bisa menggunakan Tiga waktu ini secara maksimal Yaitu pagi, sore, dan akhir malam Insya Allah Kita akan bisa selamat di dunia dan akhirat Amin Bukankah itu yang kita cari Bagaimana kita itu bisa sukses Kaya raya Berlimpah Di dunia Namun juga di akhirat kita juga Menjadi Pribadi yang disukai oleh Allah Pribadi yang disukai oleh Allah Dan kita bisa berkah hidup kita ini Nah terus apa masih yang dilakukan Di waktu pagi, sore, dan akhir malam itu apa? Yaitu tidak lain adalah melakukan ibadah Atau amal soleh yang maksimal Kita maksimal Karena itu adanya zikir Namanya zikir pagi, petang Jadi Waktu premiernya Waktu terbaiknya itu adalah Pagi hari Oleh karena itu ada sholat dua hari disitu Dan ada zikir Teman-teman bisa melakukan zikir disana Pagi hari Pada waktu menuju subuh Itu bagus banget Di akhir malam itu Sepertiga malam itu juga bagus Dan Waktu primary time-nya adalah Menjelang asar Asar sampai maghrib itu adalah Waktu premier Banyak sekali dari kita yang Ibaratnya menggunakan waktu-waktu tersebut Malah untuk di jalan Jadi ketika Anda longgar Kita tidak butuh waktu yang lama Luangkan ya Saya bilang luangkan Karena ini adalah waktu-waktu yang Sangat-sangat luar biasa Jadi kita bersyukur Kita nikmati Kenikmatan di dunia ini Ya kita bersyukur kepada Allah Bahwa kita Alhamdulillah Kita masih diizinkan untuk zikir Di pagi hari Di sore hari Dan di malam Hari Di akhir malam Tidak butuh waktu yang lama Ya Luangkan waktu Karena itu waktu Khusus lah Menghadap Allah Dan kita Bersyukur atas nikmatnya Kita diberikan kenikmatan di dunia ini Yang luar biasa Dengan zikir Banyak-banyak istighfar Solawat Itu di Pagi hari Pagi hari itu ketika Waktu duha Saudara sekalian itu bagus Terus di sore hari Setelah asar Sampai menjelang maghrib Teman-teman bisa pilih Waktunya jam berapa Khususkan Anda duduk Anda berzikir Di sana Luangkan waktu Anda Di salah-salah waktu kerjaan Mungkin ya Jadi kita tidak terlalu sibuk Kita tetap bekerja ya Karena bekerja itu juga Merupakan ibadah Kita juga bekerja Namun jika ada Waktu luang Waktu mulut kita nganggur ya Ini ya Ketika mulut nganggur itu Digunakan untuk zikir Itu luar biasa Ya Jika mulutmu nganggur Maka gunakan Untuk berzikir Luar biasa Terus di akhir malam Tidak butuh waktu yang lama ya Sambil menunggu subuh itu 5 menit 10 menit 15 menit Teman-teman bisa gunakan untuk zikir Insya Allah Teman-teman ya Reziki akan dilimpahkan oleh Allah SWT Dan kita akan sukses Di dunia Dan di akhirat dengan Memanfaatkan waktu-waktu khusus ini Tiga waktu yang penting Ini adalah resep Rahasia Kunci sukses Nabi Muhammad Rasul kita tercinta Kita tinggal Mempraktekannya saja Ya Sesibuk apapun kita Ketika ada Waktu nganggur Mulut kita nganggur Kita gunakan untuk berzikir Terus waktu-waktu yang lain Gimana mas Waktu-waktu yang lain adalah Bo Adalah bonus Ya Adalah bonus Kita bisa Siang hari Kita bisa istirahat Kita bisa tidur Gitu ya Kita Butuh relax Pikiran kita Mungkin kita nonton TV Kita liburan Dan sebagainya Itu silahkan Ya Karena itu adalah Waktu-waktu bonus Namun Yang perlu kita pegang Ya ini Kunci suksesnya Ini ada hadisnya Dari Nabi ini Bahwa Waktu pagi, sore, dan akhir malam Adalah waktu-waktu yang krusial Dan Allah Itu turun di sepertiga malam Melihat hamba-hambanya Itu juga waktu di Akhir malam tersebut Jadi Gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya Gitu ya Agar berkah hidup kita Dan rejik kita melimpah Oke Sekitu dulu Ini video singkat Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh FNSD and good luck Salam Laris manis